Halo teman-teman Nah ini belanjaan Saya pagi ini teman-teman Lumayan banyak Tadi garda udah sempat keambil Empat karung Karena hari ini tadi ada pesanan 6 karung gardanya Empat udah diambil sama pelanggan Ini sisa dua lagi Buat Keceran di kios Ini pakan kucing udah kita buka Kita bukain barusan Terus ini ada Life cat Kalengan sama pasir kucing Jadi hari ini Saya mau berbagi Info lagi Sama teman-teman semua Kenapa Usaha pakan kucing itu Jadi usaha Pilihan buat saya Walaupun banyak Penang sekali Jenis-jenis usaha Di sekitar kita Tapi untuk saat ini Saya udah Mengambil keputusan Untuk Memilih usaha Kiosk pakan ternak Teman-teman Terus kira-kira apa aja Pilihan Kenapa saya Harus membuka kiosk pakan ternak ini Teman-teman Dibandingkan usaha-usaha yang lain Pertama Karena lingkungan Tempat saya usaha ini Termasuk di lingkungan Perkampungan Jadi banyak sekali Warga-warga yang pasti Punya Peliharaan teman-teman Baik itu Ayam Entok Terus kucing Bebek Jadi karena Itu Saya membuat Pilihan untuk Membuka kiosk pakan ternak Terus Kedua Masa aktif Atau Masa expirednya itu Lumayan Panjang Teman-teman Jadi kita gak pusing Di saat Pakan ternak kita itu Mungkin Belum Laris Atau belum laku semua Expirednya itu Lumayan panjang Ketiga Keuntungan Dari Usaha kiosk pakan ternak itu Juga lumayan Kalau kita Bicara eceran Keuntungan itu Rata-rata Di 25-30% Teman-teman Itu pun tergantung Dari Pinter-pinternya Kita untuk Memilih Agen Buat kita belanja Kalau kita pas Ketemu dengan Agen besar Atau Grosiran utama Nah kita bisa Dapetin Keuntungan eceran itu Lebih gede Tapi Kalau kita Ketemu dengan Agen-agen yang Emang Gak terlalu besar Ya Kita akan Dapetin Keuntungan rata-rata Itu standar Tapi Kalau bisa Buat teman-teman Yang mau buka Usaha kiosk pakan ternak Kalau bisa Kalau kiosknya itu Masih sewa Kalau bisa Jangan ambil Keuntungan Cuman 10% Teman-teman Karena apa Keuntungan 10% itu Kalau kita Kiosknya itu sewa Itu gak akan Ketutup teman-teman Paling ketutupnya Hanya sebatas Untuk Untuk bayar Sewa kiosknya aja Tapi kalau untuk Keuntungan buat Dompet kita sendiri Wah itu berat sekali teman-teman Makanya Usahakan Buat teman-teman Yang mau buka kiosk pakan ternak Ngambil keuntungannya itu Minimal Pokoknya Paling kecil-kecilnya 20 atau 25% Syukur-syukur bisa Di atas 25% Nah terus Pilihan apa lagi Kenapa kita memilih Untuk membuka kiosk pakan ternak Yang pasti Saingannya itu Lebih rendah Dibandingkan kita Buka Usaha Sembako Kalau sembako Mungkin satu daerah itu Misalkan satu daerah di kiosk kita aja Itu bisa 5 bahkan 10 Toko-toko sembako teman-teman Tapi kalau Kiosk pakan ternak Walaupun tetap masih ada Ada saingan Tapi minimal Dari satu daerah Atau satu desa itu Paling dua Apa tiga Tiga biji lah Beda dengan Kalau buka Kiosk sembako Jangankan satu desa Satu RT aja Bisa Ada saingan 15 Warung Sembako Teman-teman Makanya disitu Kita saingannya terlalu berat Terus Peminatnya itu Lumayan Banyak teman-teman Walaupun saya sekarang ini lagi di Perantauan Tapi Alhamdulillah Banyak sekali Pelanggan-pelanggan saya itu Juga dari Pekerja Pekerja kantoran Maupun pekerja pabrikan Nah Pekerja-pekerja kantoran itu Biasanya dia Hobi Memelihara Kucing Kalau enggak Mereka semua Hobi Memelihara Burung Ada juga Yang hobi Memelihara Ikan Makanya dengan kita Membuka Kiosk pakan ternak ini Target Pasar kita itu Lumayan besar Teman-teman Jadi buat teman-teman Semua yang mau Mulai Usaha Buka kiosk pakan ternak Enggak perlu ragu Jangan takut Kira-kira nanti Usahanya bisa jalan Apa enggak Kalau kita Tidak Pernah mencoba Kita Tidak akan pernah tahu Usaha kita nanti itu Bisa jalan apa enggak Makanya Daripada kita Berpikir Jauh Tapi enggak action-action Lebih baik Kita coba Kita action Soal nanti Jalan apa enggak Pasti Seiring berjalan Waktu Teman-teman Semua Pasti akan Akan Tahu Bahwa kiosk kita itu Bisa jalan apa enggak Mungkin itu dulu Teman-teman Info Sedikit saya Tentang Usaha pakan ternak saya Selamat pagi Salam sukses semua Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi